Oke guys, balik lagi ke channel Bas Clemens Jadi ini adalah pertandingannya Kita tunggu-tunggu guys ya Kalian meminta saya untuk mereview pertandingan EVOS Oleh karena itu ya Gue akan coba berikan analisa Analisa seobjektif mungkin Walaupun gue masih di bawah nama EVOS Disini, gue akan berusaha Netral gitu disini Dan disini kita lihat Aura ini juga Tadi barusan kalah sama Apa? Tadi kalah sama apa Aura itu? Aura kalah sama BTR ya barusan ya, 2-0 Jadi ini mungkin adalah cobaan mental gitu Jadi kalau misalkan kalian sebagai tim besar Yang udah sering ke turnamen Yang paling penting itu adalah dimana kalian tuh tetep menjaga mental Kalian tuh tetep kayak mental juara gitu Jangan sampai ngedown gitu Apalagi ini Aura ini kemarin kita Win streak nih gak pernah kalah guys Di qualifier Nah, begitu masuk MPL ini Dia kemarin menang lawan Lufre Terus hari ini kalah 2-0 guys Nah, seperti biasa ya Grok tuh masih menjadi Pikkan awal Seperti tradisi-tradisi gue sebelumnya Dan disini Kimi ini Gue gak tau bakal diambil EVOS atau enggak Dan gue gak tau sekarang EVOS itu menilai Kimi tuh sampai mana Karena Kimi tuh baru di nerf Dan tadi kalau kalian lihat di pertandingan better sama Aura itu Kimi tuh diambil ke pik keempat Jadi ini belum tentu Kimi guys Menurut gue Bisa juga Chou Kaja Karena kalau dengan adanya Chou Kaja itu adalah Kayak nutupin kemungkinan buat hero culiknya Oh enggak Ternyata Kimi Kimi tetep diambil sama Kaja Dengan gini berarti Chou-nya dilepas ya Chou-nya bakal diambil sama Aura Sama Oke, sama Lunox Oke, ini untuk hero early-nya udah kuat banget ya Dari Aura Kita bakal lihat apa lagi nih hero-hero yang bakal dipakai oleh EVOS Ya Selena bagus Ya, disini kalau menurut gue Untuk counter si grognya Disini diambil Klaudah guys Ya, karena MMA sekarang emang yang paling kuat ya Menurut gue masih antara Klaudah atau Kari Kari juga kuat banget ya Asal emang protectionnya tuh bener-bener kuat gitu Kalau Klaudah itu lebih kayak hero yang lebih mandiri Bisa masuk luar lebih gampang gitu Karena dia mempunyai monyetnya itu Buat bantuin dia Nah, sekarang ban ya Ini menurut gue sih Kalau Aura ya Harus ban Mino dia Menurut gue ya Karena kalau misalkan sampai Mino jatuh ke tangan EVOS Ini bisa bahaya buat Aura Yang di-ban Tamus ya guys ya Gak dikasih fighter-nya Leomor, Tamus udah ke-ban Semua Aura yang nge-ban Jadi kemungkinan ini bakal diambil sama Kemungkinan ini ya Chou-nya bakal damage Kemungkinan Karena dia gak mau nutup tank ya nih Si Aura ini gak mau nutup tank Jadi kemungkinan Bakal ambil Belerick lagi Aura ini Mungkin dia bakal belajar dari BTR tadi Ambil Belerick terus Kalau main MM Mungkin akan Belerick sama Kari Coba kita lihat aja ya Oh, Kari di-ban Berarti MM yang 2 terkot udah diambil Ambil Belerick Oke Jadi emang sesuai prediksi gue Belerick itu sekarang hero yang diambil terus BTR ambil 2 kali RRQ ambil 2 kali Ini sekarang EVOS ambil Belerick lagi Apakah akan diambil Yi Sun Xin Wah Yi Sun Xin guys ya ambil ya Mungkin ada meta baru lagi guys ini Yi Sun Xin ini pertama kali di pick di MPL Ya masih picknya 0 Oke Ambil Martis Tujuan ambil Martis itu buat cancel Cloud Ya late game Karena Cloud itu gak bisa di stun biasa Dia harus di airborne Airborne maksudnya apa Airborne itu berarti Cloud itu harus dipentalin ke atas itu guys Martis itu pake skill 2 nya Dia bisa mentalin ke atas Kalau dia di kunci sama AK Itu ultinya gak bakal berhenti Kalau dia di stun Selena gitu Dia gak bakal berhenti Ditarik aja juga gak bakal berhenti Dia harus yang kayak mental ke atas gitu Seperti ultimatenya Grok Ultimatenya si Siapa namanya Ultimatenya si Minotaur Nah itu baru bisa ke cancel Jadi bener-bener kayak Kalau lawan Cloud itu Harus pemilihan hero nya Harus bener-bener tepat Buat cancel ulti dia Disini Belerick bakal dipake ya Ya karena kayak Belerick di buff nih ya Gue mungkin gak gitu baca kemarin Cuman gue yakin Belerick ini di buff nih Makanya dipake terus nih sekarang Di MPL ini menjadi kayak Salah satu tank yang dipake terus Lebih dari Akai Oh Akai di ban ya Tadi Chow itu gak dipilih Ya pilihnya Belerick Belerick aja Jadi Evos punya satu pure tanker Dan satu hero culik Dan juga Di sisi aura juga ada Yi Sun Sin Nah Martis Jadi dia tanknya kemungkinan Jadi Chow sama Grok Satu hero culik Satu pure tanker juga Buat isap damage Kalo dibilang soal tankiness ya Sebetulnya Grok itu gak lebih tank Dari Belerick Cuman Grok itu ada Namanya Immun Immunity aja Jadi dia makanya Agak susah gitu Dibunuh Nah kita liat ya Pergerakannya Oke Belerick bakal nemenin Cloud Dan Kimi bakal sama kajak Yi Sun Sin Ini di tengah solo guys Pertama kali ini gue liat ya Mungkin ini strategi baru dari Aura Kita liat aja Bakal berjalan Seperti apa nih Itulah yang gue bilang guys ya Kalian itu kalo misalkan Mau coba-coba hero ya Jangan takut Cobain meta gitu Nah disini Agak jelek nih Kedakan Chow nih Dia harus menggunakan flickernya nih Menurut gue Wah flickernya terlalu cepet juga Sayang banget Ngabisin skill disitu Dan dia akan Ngerusu buff ya Diambil sama Lunox Karena Yi Sun Sin ini Gue tau kenapa pick Yi Sun Sin Buat bantu clear lane Jadi disini ada 2 hero Yang bener-bener clear lane nya cepet banget Satu Grok Kedua adalah Yi Sun Sin Jadi Yi Sun Sin ini Mungkin emang dipakai Aura nih gak tau ya Strateginya seperti apa Mungkin dipakai buat counter Kimi Dari yang gue liat Nah disini Chow nya bakal Melakukan kesulitan Ya Dicicil terus Ya Emang kalo misalnya Yi Sun Sin Kalo awal-awal dia 2 ama Kimi Ya gak mungkin menang gitu Disini Groknya bakal bantu buff lagi nih Groknya bakal datang Kemana mereka butuhin Oke atas bakal di secure Kelomangnya Sepertinya sama Justin Terus bawah itu Masih kayaknya belum diambil ya Masih belum diambil kayak bawah Jadi Lunox nya sekarang ditinggal solo Ini jadi yang berperan Untuk gendong si Aura ini ya Dari awal ini adalah Groknya Pada saat Groknya butuh buff Mereka ngerush tadi Buffnya si Kimi dirush Terus pada saat dia butuh buff Terus digangguin Groknya datang juga Jadi ini bener-bener Groknya non-stop Apa ya Non-stop action gitu Bener-bener datang terus kemana pun dia dibutuhkan Nah disini dia mau tolong rame-rame ya Infos langsung baca nih Infos harus bisa langsung baca Pergerakannya kemana berikutnya Disini Ini oke Dia berusaha Jaga tengah aja Ayah busanya solo Dan Kayaknya Bakal telat untuk datang Infos buat ke turtle Disini 5 lawan 5 ya Arahnya bergeraknya semuanya ke arah tengah Antara mau dan tidak nih Mereka masih mencari kayak Istilahnya siapa yang offset gitu Dan disini gak ada yang offset Jadi makanya gak terjadi peperangan Isunshin bakal clear wave lebih cepet lagi Hati-hati disini Pergerakan dari Infos ini bagus banget Han masih belum sadar ya Belum sadar ini bawah bakal diserang Oke langsung kuning Ditarik abis ini Hap Wah gila ya Mati dia Tapi Datang backupnya guys Isunshinnya apakah dapet kill banyak Dapet 1 Oke ini pertukaran 2 2 tukar 2 ya Tadi menurut gue Kalo misalkan Lunoxnya Lebih sadarnya lebih cepet Mungkin akan bisa dimenangkan oleh Aura Tadi karena Lunoxnya Agak terlalu maju aja Jadi langsung ketarik Kalo tadi sampe kayak misalkan Si Lunoxnya berhasil kuning Terus ultinya si Isunshin masuk Itu bakal mungkin Evosnya yang bakal Kena comeback gitu Nah disini juga Gak bakal berani ya Dari Aura ya Karena grognya gak ada disana juga Kalo mereka gak ada grog Menurut gue ya Dari sisi Aura ke ini Kalo grognya gak ada Itu berarti Aura gak niat perang Aura itu harus perang Bersama grog Kalo sekarang ini Oke Tengah dijagain kaja Change terbesar Buat Kimi sama kaja ya Yang dibunuh itu Harus kaja duluan Menurut gue Karena kalo kita Si cowenya itu Coba nendang Si Kimi Bakal ditarik sama kaja Tapi kalo ditenang kaja Kimi nya gak bisa apa-apa Jadi kalo misalnya mau bunuh Menurut gue lebih gampang Bunuh kaja dulu Awal-awal Ini Evos udah mulai Main ini ya Main kayak Apa Objektif dia Bener-bener cari Yang di bagian Sama si G Buat ngepost Pake Kimi Disini Lunoxnya gak ikut berperang ya Lunoxnya malah solo Dia tuh di bawah Ini pergerakan yang menurut gue Salah dari Aura Mestinya tuh dari awal Pas Evos ada 4 di bawah Dia mesti udah ngepost bawahnya Karena Ancur juga Nah disini Rack bakal ketangkep Nggak? Oke Keburu flicker Disundul Oke Racknya bakal mati Disini Belerick ya Kalian lihat Belerick Keras banget Tapi damagenya terlalu besar ya Wah gila Ini bener-bener Isun Sina War guys ya Ini gue agak terkejut sih Disini Martisnya bakal kesusahan Loan Hayabusa Karena Hayabusa Tadi sempet digbein Dapetin kelomang Segala macem Jadi Martisnya bakal ketinggalan duit Disini gimana caranya Martisnya tuh gak mati aja sih Wah dicuri guys Sama si G Ini bisa menjadi Kayak game changer Ini walaupun killnya menang Tapi towernya kalah Towernya Towernya Evos Baru hancur satu Sedangkan towernya Aura hancur dua Dan tadi Turtlenya diambil Walaupun killnya beda ya Beda saat Killnya beda dua Tapi Evos disini Masih Memimpin dalam Goldnya Nah disini kayak Aura Bingung mau melakukan apa Liat ya Kalau kalian liat ya Si Evos itu jelas Dia mau ke bawah Dia mau ngacurin Tarturet Tapi Aura ini Masih kayak bingung Ke atas Tapi creepnya Belom dateng Jadi kayak Mungkin Yang harus dipelajarin lagi Disini timing Oke Sini Huh Gak dapet ya Cownya Disunsinnya Pake ultinya Buat Cek musuhnya Pada dimana Ini semuanya main lima Di atas ini Eh di bawah Maksudnya Evos yang adalah Con Evos menurut gue Udah bener banget Kimmy dijalanin Rame-rame ini Bener-bener susah Oh ini hati-hati ya Si Han ini Sendiri lo maju Oke Kesalahan dari Lunox Pertama Dia ngeliat Belerik langsung Gatel Pencet ulti Karena kalau Si Kimmy Si Lunox Sudah pencet ulti Gak bisa kabur Susah Dan dia main sendiri Hitungannya main sendiri Ini kalau late game Game guys Late game Kimmy Kimmy Belerik Ini bakal susah banget Karena ini Hitungannya ya Si Evos ini Cloudus sama Hayabusa itu Hero late Jadi kalau misalkan Walaupun Hisun sini udah jadi ya Dia kayaknya bakal tetep kalah Sama Hayabusa Hayabusa bisa langsung Masuk ke belakang Dan itu bakal susah banget Buat aura Jadi Aura ini Kalau misalkan Early nya udah kalah Dia agak susah mungkin Disini sepertinya Tersiksa ya Tersiksa oleh Kimmy Kimmy nya belum berhasil Leet tangkap Masih 1-0 Langsung Ambil Objektif yang bisa Karena mereka juga Belum merasa Bisa ngambil Tower tengah Jadi langsung Ambil objektif nya dulu Disini Cloudus nya bener-bener Free farm juga Walaupun Si Usain scene nya Udah 3-0 Tapi kayaknya Dia Kekurangan tempat farm Karena emang Vision nya hilang Jadi kalian tuh ya Misalkan kalian Udah dapet kill banyak Tapi kayak Istilahnya Farmingan kalian Susah gitu loh Disini Kenapa susah Ya karena itu Karena emang Tower nya tuh Kalah push Jadi gak bisa Keluar kalian Kayak terkunci Di dalam gitu Maka itu Menurut gue Kill itu Gak sepenting tower Kalian mati pun Gak apa-apa Yang penting tower nya dapet Disini namanya Hayabusa sama Klaude udah bebas banget Post atas bawah Atas bawah Atas bawah Yang tengah Kajalan bertiga tuh Belerick aja Kajanya bisa dimana aja Bisa culik dimana aja Masalahnya ini guys Yang masalah pertama Aura ini Hayabusa nya pertama Udah dominasi Walaupun Justin tuh Kosong-kosong-kosong guys Tapi dia kaya banget Dia farming Masalahnya ini Si Martis nya ini Gak bisa ngelawan Hayabusa sendirian Itu yang gue bilang Permasalahan pertamanya Karena awalnya Hayabusa nya di GB Ini kalo dilepas Mati Nah liat Kalo grog itu Gak boleh Asal lepas skill Karena kalo asal Lepas skill guys Mati dia Apakah Yi Sun Xin Di late game ini Bisa mengalahkan Cloud Nah itu pertanyaannya Tapi ada untungnya guys Kalo Hayabusa Nah ini Justin Langsung balik Ini ya Tadi Justin itu Dia agak kayak Memancing ya Sebetulnya memancing Si Aura Biar fokus di atas Supaya bawahnya Pada dapet Itulah tugas Offline Walaupun Dia itu bukan fighter Tapi dia itu bisa Sustain ya Hayabusa Karena dia bisa Split push Liat tuh Ya ini Dia panceng war bawah Justin yang dapet Kalo mereka ke arah Hayabusa Serba salah Jadi Kalo ke arah Hayabusa Bawahnya yang bakal Dijebolin abis Nah disini Kayaknya bakal langsung Di end nih Gak pake basa basi Gak pake lord Empat orang mati Tinggal cowo doang Kayaknya bakal langsung Abis game nya Yap Abis Salah satu game Tercepat ya Sembilan menit Sembilan menit Menurut gue Ini awal Kalahan Aura ini Gara-gara Martisnya itu Martisnya ini Sekarang gak bisa Gak bisa gerak sendiri Karena kalah Karena kalah sama Hayabusa dari awal Hayabusa dikasih gold Dan macem-macem Nah itu Yang bikin Aura itu Merasa kebingungan Karena offlanernya Gak bisa ditinggal sendiri Sedangkan Tadi Hayabusanya Sendiri itu Bebas Bisa farming sana Dan Kayaknya Hayabusa itu Kalo misalkan Ngejungle lebih cepat Daripada Martis Kenapa sekarang Martis itu Kita jarang liat Dan gue tau Tujuan Aura itu Ngambil Martis itu Cuma buat Counter Cloud Which is Tapi Sekarang ini Kayak Malah jadi Ketekan gitu Sama Hayabusanya Jadi gitu aja Analisis gue ya Di match pertama Semoga kalian suka Kalo kalian suka Videonya Jangan lupa di like Subscribe Dan dinyalain Notifikasinya Paling penting guys Jangan lupa Gue bahas lemans Dadah